Intro Istilah mukbang kebanyakan mengartikan makan besar atau makan banyak Lalu ada yang dijadikan konten melalui youtube, tiktok, instagram dan lain sebagainya Padahal mukbang memiliki arti lain Mukbang sendiri berasal dari bahasa korea Yaitu myokda yang berarti makan Dan bensong yang berarti siaran atau live Jadi mukbang adalah siaran langsung atau tidak langsung Yang dilakukan seseorang sambil menyantap makanan Dan pada umumnya live tersebut dilakukan sambil berinteraksi dengan penonton Dan sebenarnya dari arti tersebut Seseorang tidak perlu makan dalam jumlah yang besar jika ingin melakukan mukbang Namun entah kenapa Pengertian mukbang yang sekarang malah diartikan makan banyak Atau makan yang bisa dibilang dalam jumlah yang tidak wajar Itu baru dikatakan sebagai mukbang Dan anehnya lagi Semakin tidak wajar jumlah porsi yang dimakan Atau jenis makanan yang aneh Justru akan semakin menarik banyak penonton Dan diketahkan itu adalah mukbang yang sebenarnya Seperti yang dilakukan baru-baru ini Oleh seorang konten kreator asal Cina Bernama Pan Xiao Ting Pan memang terkenal seorang streamer mukbang asal Cina Dimana isi kontennya yang dia buat adalah tentang live atau siaran langsung Ketika dia sedang makan dengan jumlah yang lumayan banyak dan tidak wajar Pada awalnya Pan yang berusia 24 tahun ini Bekerja sebagai seorang pramu saji di sebuah restoran di Cina Dan yang namanya pramu saji selalu dituntut untuk memiliki badan yang ideal Serta menarik, cantik dan dikagumi pelanggan Begitu juga dengan Pan Ia adalah seorang gadis cantik Mempunyai bentuk badan yang ideal Baktiola yang lekukannya seperti kaldera galunggung Seperti biasa, sehari-hari Pan menjalani kehidupannya dengan ceria dan menyenangkan Selain sibuk bekerja Dia juga punya banyak teman yang satu sirkel dengan kepribadiannya Sampai pada suatu hari Pan tertarik pada salah satu temannya yang bernama Liao Si Temannya ini sangat sukses Ia terlihat begitu punya banyak uang Dan bisa membeli apapun yang dia mau Kebetulan Liao Si ini sukses dari usahanya dalam menjalani pekerjaannya Sebagai seorang streamer mukbang Karena memang pada saat itu Konten makan-makan memang lagi heboh-hebohnya di Cina Di Indonesia pun sama Ada yang mukbang bakso ukuran raksasa Mie ayam ukuran jumbo Kripik pedas level 100 Mukbang sambal alat Mukbang pakso ukuran Bahkan ada yang mukbang raja jin Seperti yang dilakukan oleh Dede Inon ini Mukbang sandal jepit Mukbang ban motor Mukbang kon*** dan lain sebagainya Kita kembali ke Pan Melihat kesuksesan Liao Si Pan pun merasa tertarik Terinspirasi Dan akhirnya Ia mulai mengikuti jejaknya Menjadi streamer mukbang Awalnya Pan mencoba sekali melakukan live streaming saat makan Namun seperti biasa pada umumnya Bagi yang pemula dan sama sekali belum punya pengalaman di depan kamera Pan cukup kesulitan dalam menjalani kegiatan barunya itu Pembawaannya masih kaku dan masih malu-malu Membuat penonton live-nya sangat sedikit Bahkan kadang-kadang sama sekali tidak ada yang menonton Alias dia cupak capek seseoranganan Sampai akhirnya Pan menyadari sesuatu Yaitu ketika dia mulai menambah porsi makan yang dikonsumsinya Jumlah pengikutnya Malah mulai bertambah Pan yang awalnya hanya menjadikan live smokebang Sebagai iseng dan kerja sampingan saja Seiring berjalannya waktu Saat penontonnya terus bertambah Akhirnya Dia memutuskan untuk fokus menjalani profesi barunya itu Dan risen dari pekerjaannya sebagai seorang kramu saji Beberapa waktu kemudian Pelan-pelan namun pasti Pan mulai punya banyak penggemar yang selalu menontonnya saat live Bahkan tidak jarang Para viewersnya itu tidak segan-segan memberinya gift Semacam hadiah poin untuk undi-pundinya Dan hal itulah yang seperti membakar semangat Pan Untuk menekuni bidang ini lebih jauh lagi Karena walaupun masih sedikit Setidaknya dia sudah merasa dan memiliki penghargaan Dari para penggemarnya Oleh karena itu Berasa jika bisnis ini menjanjikan Pan pun mulai benar-benar serius menekuninya Dia mulai konsisten melakukan live Mulai memikirkan strategi-strategi Apa yang bisa membuat live-nya semakin menarik Semakin membumbung tinggi Tapi di sisi lain Pan yang mulai menjauhi dengan profesi barunya itu Seperti semacam mendapatkan tantangan dari pihak keluarganya Menurut keluarganya Walaupun menghasilkan uang Profesi Pan ini membahayakan kesehatannya Karena dia dituntut untuk selalu makan banyak di depan kamera Untuk itulah selanjutnya Agar lebih leluasa dan tidak terganggu yang lain Pan akhirnya menyewa sebuah rumah untuk studio Agar dirinya bisa bebas saat live mukbang Berkat keseriusannya ini Semakin lama jumlah penggemarnya pun semakin banyak Dan untuk mempertahankan keeksisannya di dunia mukbang Pan pun mulai menarik penontonnya Dengan challenge-challenge yang cenderung ekstrim Semacam apapun tantangan dari penontonnya Pan akan melakukannya Walau itu berbahaya Pan pernah menchallenge dirinya sendiri untuk makan Selama 10 jam non-stop Tidak ada jeda Dan pernah juga menchallenge dirinya untuk makan sebanyak 10 kg sekali live Padahal seperti yang kita tahu Lambung manusia tidak didesain untuk menampung makanan sebanyak itu Namun lebih banyaknya penonton Pan berusaha untuk bisa menyelesaikan tantangannya itu Bahkan bukan sekali dua kali Para penontonnya selalu menyuruhnya melakukan challenge-challenge berbahaya lainnya Dengan impalan GIP yang cukup besar Dan semakin jalan Semakin ramai Semakin naik konten Kita pasti akan semakin semangat Memicu diri untuk lebih baik dan ekstrim lagi Begitu juga dengan konten fun Semakin aneh dan berbahaya Jumlah penontonnya Malah melimpah Malah semakin banyak Dan tentu saja Jumlah uangnya pun akan semakin penuh masuk rekening Itulah alasan kenapa Pan sampai rela Dan terus menerus melakukan berbagai tantangan aneh Asalkan penontonnya senang Dan bonusnya besar Kegiatan Pan yang setiap hari live makan Dengan jumlah yang tidak wajar ini Lama-kelamaan membuat bodi badannya Yang dulu ideal Menjadi sangat gemuk cabi Seperti biola terbuat dari balon Tak bisa membedakan Mana pinggang Di kalau rendengan Bahkan beratnya mencapai 100 kg Hanya dalam waktu kurun satu tahun saja Melihat ini Pihak keluarga Pan Tentu saja Selalu mengingatkan dia Untuk stop melakukan challenge-challenge berbahaya Tapi Pan yang sudah terlanjur menikmati Dan jumlah materi yang tidak sedikit Dengan kegiatannya itu Tidak pernah mendengar saran dari keluarganya Karena itulah Pelan-pelan Kondisi kesehatannya pun Mulai semakin menurun Bahkan saking dropnya Pan pernah masuk rumah sakit Dan didiagnosa beberapa penyakit Yang cukup serius Karena kebiasaan makannya Yang tidak sehat ini Selain menderita hipertensi Dan kadar gula yang sangat tinggi Lambung Pan juga mengalami peradangan Atau luka serius Dan pendarahan Dengan hasil pemeriksaan yang mengerikan ini Pan pun diharuskan untuk dirawat beberapa saat Di rumah sakit Namun apakah dia kapok menjadi seorang streamer mukbang? Jawabannya tentu tidak Karena sehari setelah dia keluar dari rumah sakit Pan segera membuat lagi konten-konten mukbang ekstrim Seperti biasanya Namun disini Selain keluarganya Para penontonnya yang awalnya suka dengan konten-konten Pan Mulai merasa khawatir Dengan kesehatan idolanya itu Mereka pun mulai memperingatkan Pan Untuk tidak lagi membuat konten-konten secara berlebihan Namun disisi lain Ada juga orang yang senang Dengan kembalinya Pan Dan konten ekstrimnya Jadi Pan bukannya berhenti dan mulai menjaga kesehatannya Ia malah semakin tenggelam dengan konten ekstrimnya Hingga akhirnya Sesuatu yang mengerikan pun Benar-benar terjadi pada Pan Tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 2024 Pan yang sedang live streaming mukbang Seperti biasanya Mendadak berhenti makan dan tubuhnya Mendadak kaku Benar-benar tiba-tiba begitu saja Dan tidak lama kemudian Pan pun pingsan Orang-orang yang lagi melihat streaming Pan Tentu saja kaget Mereka beramai-ramai berkomentar Menanyakan apa yang sudah terjadi Tapi tidak ada jawaban Sementara waktu terus berlanjut Hingga akhirnya Mereka mendengar informasi Kalau Pan sudah dibawa ke rumah sakit Dan langsung mendapatkan pertolongan darurat di sana Namun sayangnya Nasi sudah menjadi bubur Ditabur kerupuk Tak lama kemudian Pan dinyatakan Meninggaui dunia Mendengar berita ini Banyak dugaan-dugaan Yang berkaitan dengan penyebab kematian Pan Ada yang menyebutnya Bahwa Pan terkena serangan jantung Ada juga yang bilang Jika Pan lambungnya mengalami kebocoran Sehingga cairan asam lambungnya Menyembur keluar Mengenai organ-organ lainnya Dan ada juga yang mengatakan Bahwa lambung Pan mendadak pecah Karena tidak kuat menahan banyaknya tukukan makanan yang masuk Hingga akhirnya Pihak rumah sakit pun memberikan pernyataan Hasil autopsi menyatakan bahwa Lambung Pan mengalami deformasi Yang menyebabkan retakan dan kebocoran Akibatnya Makanan dan asam lambung bocor Kedalam rongga perut Yang berkontribusi Pada kematiannya Bahkan menurut dokter Di rongga perut Pan ditemukan Banyak limpahan makanan Yang tidak bisa dicernak Dan setelah kematian Pan Dan setelah dikebumikan Pihak keluarga menemukan bahwa Ternyata Pan memiliki cabungan yang luar biasa Sangat banyak Di rekening pribadinya Yaitu Sekitar 1 juta yuan Atau setara Dengan 2,25 miliar Selain itu Pan juga ternyata memiliki Banyak aset properti yang dibeli Dari hasil live streaming Mukbangnya selama ini Namun Walaupun punya banyak uang melimpah Dan properti sebanyak itu Apa gunanya? Apakah bisa dibawa ke dalam kuburnya? Buat apa kalau ujungnya Harus ditukar dengan nyawa Yang tak ada satupun menjual cadangannya? Sekarang Mari kita berpikir jenis Andai pun misalnya Pan ini tidak meninggal Tapi dengan dia terus-menerus Melakukan konten ekstrim seperti itu Bukan suatu hil yang mustahal Sebanyak apapun uang yang dia punya Akan habis juga untuk biaya pengobatannya kelah Karena kontennya dia sangat-sangat Mempertaruhkan kesehatannya Sebenarnya Pada tahun 2021 lalu Pemerintah Cina telah mengesahkan undang-undang Yang melarang makan berlebihan Dan ekstrim Seperti acar konten mukbang ini Bahkan para pejabat negara menyatakan Perlunya mengamankan dan memastikan Keamanan pasokan makanan nasional Dan salah satu caranya yaitu Dengan cara pelarangan melakukan Pemesanan makanan yang banyak Atau berlebihan Selain itu Platform online seperti TikTok, Youtube, dan media sosial Tiongkok lainnya Juga telah banyak menyensor Dan menghapus konten-konten mukbang Yang ada di sana Namun Konten-konten ini Nyatanya masih ada dan populer Dan malah makin banyak dibuat Para konten kreator Seperti tak menggubris Aturan pemerintahnya Terima kasih telah menonton!